Istri-istri Mas Budi itu belum bisa masuk, karena katanya berkas-berkasnya sedang dipersiapkan. Ini gimana ini? Kelihatan kalau rekayasa ini Pak. Nah sekarang mau bicara apa ini? Pak Mahfud, tolonglah ini jadikan satu bukti nyata kerja dan penegakan hukum disini seperti ini. Jadi kenapa saya ingin ya sebetulnya mengikuti terus ya perjalanan ini untuk bisa saya laporkan tidak katanya. Ini nyatanya begini ya. Jadi juga janganlah itu semua ya termasuk Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini saya laporkan, nama saya masih Eros Jarot. Dan tetap sama seperti itu nggak berubah. Dan saya tidak suka ketidakadilan. Nah proses seperti ini terjadi yukus ya. Kita nih pendukung. Sungguh miris ya. Ya miris. Malu kita sebagai pendukung Pak Jokowi Pak. Terima kasih. Oke ini saya di depan pintu penjara wanita di Porok Bambu ya. Kami itu diminta jam 2 tepat datang kesini. Tapi sampai sekarang ini udah jam berapa ya? Jam 3. Belum ada. Belum bisa mengantarkan. Kami mengantarkan nurela dan ya sebagai terpidana. Tapi apa yang terjadi? Kita belum bisa masuk. Karena kelengkapannya katanya. Kelengkapannya gimana ya kerjanya gitu ya? Kelengkapannya belum. Jadi ini bercanda atau gimana? Nah ini juga sekaligus ya buat pihak kejaksaan pajaksa agung. Saya laporkan ya dari sini ya. Kok kerja anak bu anda kok begini ya? Jadi nggak jelas ini semua. Waktu kita di pengadilan ya. Cara yang diberlakukan seperti itu ya. Diketok buru-buru gitu. Kemudian kita juga kelengkapannya belum jelas. Sehingga penahanan bisa dilakukan. Sekarang sudah ditahan. Kita antarkan. Jam 2 tepat harus disini. Kita sudah datang jam 2 tepat. Katanya berkasnya belum siap. Belum lengkap. Jadi ini apa-apaan ini? Republik ini kok di... Kelihatan kalau tahanan titipan. Nah itu. Ya gitu loh Gus. Ini Gus. Ini Gus ya. Jadi kita kan nanti nganterin ya Gus ya. Kita nganterin dari tadi. Nganterin dari tadi tuh. Sudah dari jam berapa kita ya? Jam 1. Kita habis Jumatan. Ini gini Mas Budi. Ya istri Mas Budi itu belum bisa masuk. Karena katanya. Berkas-berkasnya sedang dipersiapkan. Ini gimana ini? Kelihatan kalau rekayasa ini Pak. Ya ini. Nah sekarang mau bicara apa ini? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Tolonglah ini. Jadikan satu bukti nyata kerja dan penegakan hukum disini seperti ini. Jadi kenapa saya ingin ya. Sebetulnya mengikuti terus ya. Perjalanan ini. Untuk bisa saya laporkan tidak katanya. Ini nyatanya begini ya. Jadi juga janganlah itu. Semua ya. Termasuk Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini saya laporkan. Nama saya masih Eros Jarot. Masih tetap ya. Dan tetap sama seperti itu gak berubah. Dan saya tidak suka ketidakadilan. Nah proses seperti ini terjadi. Betul ya. Kita nih pendukung. Sungguh miris ya. Ya miris. Malu kita sebagai pendukung Pak Jokowi Pak. Ya jadi kita kan tercoreng mukanya dengan perilaku. Tingkah laku. Aduh kelakuan para penegak hukum yang seperti ini. Ya mudah-mudahan teman-teman pendegak hukum yang masih jalan lurus ya. Cobalah tarik teman-teman yang sudah di jalan yang tersesat ini ya. Untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi gitu lah ya. Ini laporan sementara saya. Yang tambah Mas ya. Kau ini kita jalan terus. Dan satu. Dan satu. Dan satu ingat ya. Sabar. Sabar Pak. Ingat ya. Ya Gus ya. Jangan dikira saudara aguan. Kita digertak begini akan mundur. Tidak. Kami justru akan terus ya. Itu memacu semangat kita. Iya. Untuk melawan. Siapa Anda ini sebetulnya ya. Itu yang saya titipkan. Karena ini katanya Agung Sedayu kan. Saya kan hanya dengar aja. Benar ini ya. Agung Sedayu. Agung Sedayu. PT SSA itu adalah dulu waktu tanah saya dirampas. Direktur utamanya namanya Alexander Halim Kusuma. Itu anaknya Pak Aguan. Tapi dalam proses penyidikan. Begitu juga persidang. Tidak pernah hadir. Padahal dia direktur utama ya. Padahal dia direktur utama. Dan itu juga saya dengar waktu pas saya datang ya. Menono Samporno. Menono Samporno 2015. Dia tidak tahu masalah ini. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Jadi begitulah lihainya. Enggak. Waktu ditanya. Lalu kalau gitu siapa dong. Gitu kan. Ya. Dia tidak berani menyebut. Sakit. Sakralnya. Yang nama Aguan. Dia justru oleh pengatrasi Mary ya. Ya Mary ya. Mary katakan. Apakah ini anaknya Pak Aguan yang namanya siapa itu? Alexander Halim Kusuma. Belang iya. Gitu kan. Ternyata begitu. Nah. Pak Jokowi. Supaya Anda tidak dituduh backingnya para mafia dan oligarki ini. Tadi saya dengar Mbak Narty marah-marah itu. Sedih juga ya. Sedih juga. Gus Manus bagi laluan Pak Jokowi itu. Kok kayak begini. Jadi ya. Tunjukkanlah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi depidatonya. Berantas. Berantas. Gebuk Jokowi. Gebuk. Gebuk mafiat anak. Nah tolong ya. Saya minta nih ya. Saya kalau perlu datang ke sana. Saya datang ke sana Pak. Saya kalau selama ini datang ke sana. Cuman akhirnya emang saya gak datang. Tapi kalau selalu untuk menyaksikan. Bagaimana Pak Jokowi mau gebuk para mafia itu. Paling gak fisik. Secara fisik. Dilihatkan dulu ya. Coba gimana lah digebuknya itu. Buktikan gitu. Jangan cuman mau gebuk. Tapi tidak pernah dibuktikan bos. Iya iya iya. Sabar sabar. Rakyat harus bersabuk. Untuk melawan ketidakadilan. Sabar. Soal mafiat anak. Udahlah. Kita cuman satu. Ingat sejarah. Siapa sih. Tokoh yang terkuat sekalipun. Kita lihat Saddam Hussein. Kita lihat Hadhafi. Kita juga. Presiden kita pertama. Kurang apa kuatnya ya. Banyak contoh. Nah banyak contoh. Apa akan mengulangi sejarah itu. Nah kami-kami ini kan sebenarnya sayang ya. Betul sayang. Neng-neng dising dieman orang ngerti ya. Ya sakar mula. Bahaya nih orang Surabaya bilang. Sakar mula dewe. Ya sudah. Makanya benar-benar kita doakan. Saya tetap yakin Pak Jokowi. Pasti punya kebijakan yang kita harapkan. Nah orang-orang di sebelah Pak Jokowi. Jangan memanasin dia ya. Jangan pernah manas-manasin Pak Jokowi. Dan bantulah Pak Jokowi. Untuk kembali atau menegakkan. Kejalan yang benar dan lurus. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja Pak Jokowi. Kita tidak akan menyerah. Ingat Pak Aguan. Tidak akan menyerah Pak Aguan. Kita bukan melawan. Saya akan kejar. Tapi kita harus bersatu. Padu, rakyat Indonesia, kaum buruh, tani, nelayan. Dan semua pihak ayo bersatu. Untuk melawan ketidakadilan. Melawan oligarki-oligarki yang menjajah di bumi pertemui. Satu kata. Lawan. Lawan. Lawan mafia tanah. Lawan mafia hukum. Lawan mafia penyelenggara. Penyelenggaraan negara. Oke. Sayat bersatu tak dapat dikalahkan. Dalam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton